Halo guys, ketemu lagi sama gue Astama. Nah, kali ini gue akan membahas tentang hewan-hewan eksotis apa yang kira-kira cocok untuk kalian yang tinggal di rumah yang memang dingin ataupun lembab. Karena seperti yang kita tahu, hewan eksotis itu rata-rata membutuhkan cahaya matahari yang cukup dan juga lingkungan yang cenderung hangat. Nah, kira-kira apa aja rekomendasi hewan-hewannya? Yuk kita lihat videonya. Rekomendasi hewan yang pertama, jika kalian ingin hewan eksotis sejenis kura-kura darat ya, kalian bisa memelihara red food, yellow food, ataupun cherry head. Kura-kura darat ini imun tubuhnya itu cukup lumayan baik ya guys ya. Apalagi untuk daerah yang memang keadaannya itu dingin dan juga cenderung kelembab. Karena kura-kura red food, yellow food, dan juga cherry head itu mereka tinggal di hutan guys. Itu beda sama sul kata. Kalau sul kata dia memang tinggal di daerah burun yang memang gersang yang suhunya juga lumayan bisa dibilang itu antara hangat ke panas. Jadi kalau misalnya daerah rumah kalian dingin dan kalian mau untuk pelihara hewan eksotis kura-kura darat, gue saranin kalian bisa pelihara red food, yellow food, dan juga cherry head. Kalau misalnya kalian ada budget lebih, kalian juga bisa pelihara Aldabra. Karena kura-kura ini yang imunnya menurut gue lumayan baik untuk lingkungan seperti itu. Rekomendasi hewan eksotis yang kedua adalah jika kalian ingin pelihara kadal-kadalan ya, kadal-kadalan selain cicek ya, di rumah, kalian bisa pelihara kadal-kadalan yang jenis-jenis king. Kayak crocodile skin atau blue tongue skin ya, pananah. Itu kalian bisa pelihara di lingkungan yang memang dingin dan juga cenderung lembab. Cuma untuk pananah itu kalian harus perhatikan bahwa pananah ini juga butuh dijemur guys. Sama kayak kura-kura tadi ya, kura-kura tadi juga sebenarnya butuh dijemur. Walaupun mereka kuat di daerah yang memang dingin dan juga lembab, tapi kura-kura dan juga pananah ini butuh cahaya matahari untuk imun mereka dan juga untuk apa namanya, untuk pencernaan mereka guys. Jadi, tetap butuh cahaya matahari walaupun mereka kuat di tempat yang suhunya ekstrim seperti itu. Untuk rekomendasi yang ketiga, jika kalian tinggal di daerah yang dingin, cenderung lembab, sudah pasti ampibi adalah hewan eksotis yang cocok banget untuk kalian pelihara guys. Karena hewan ampibi ini memang membutuhkan suhu yang cenderung kedingin ya. Dan mereka pun rata-rata bisa bertahan itu di suhu di atas maksimal 28 derajat. Di atas itu, kalau misalnya suhunya di atas itu dan ya 29, 30 ke atas gitu ya, itu mereka sudah bisa dipastikan si cenderung meninggoy ya guys ya. Jadi, hewan hewan ampibi ini cocok banget untuk kalian. Kalian bisa pelihara godok petman, kalian juga bisa pelihara bullfrog, atau kalian bisa pelihara salamander. Atau bahkan kalian juga bisa pelihara hewan yang baru aja gue beli guys, yaitu krokodil nid. Dia cocok banget untuk udara-udara yang dingin, cenderung kelembab. Untuk rekomendasi yang keempat atau yang terakhir, jika kalian ingin memelihara hewan eksotis berupa mamalia, ada beberapa pilihan. sebenarnya mamalia ini hewan yang bisa beradaptasi dengan mudah ya guys. Kalau kalian mau pelihara mamalia di udara yang dingin dan juga lembab sebenarnya banyak. Kalian tinggal cari mamalia yang memang bulunya tebel-tebel. Itu udah pasti kuat sama udara dingin. Cuman kalau misalnya kalian mau peliharanya hewan-hewan eksotis, itu kalian bisa pelihara rekomendasi gue ya, itu kalian bisa pelihara sugar glider. Karena sugar glider ini imunnya juga lumayan kuat ya guys. Daya tahan tubuhnya terhadap dingin itu kuat banget. Nah yang kedua, kalau misalnya kalian ada budget lebih, kalian bisa pelihara cincila. Cincila ini udah pasti bagi para exo-pet lovers udah tau banget nih cincila ini cara penanganannya, cara perawatannya seperti apa. Mereka cenderung harus membutuhkan AC ya, kalau misalnya di kota-kota besar. Tapi kalau misalnya daerah rumah kalian dingin dan juga lembab, gak usah pakai AC, cincila sudah pasti bisa hidup di tempat kalian. Ya, kurang lebih itu ya rekomendasi hewan eksotis yang bisa kalian pelihara di lingkungan yang dingin cenderung lembab versi gue. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi yang lain, boleh kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian biar gue bisa terus berkarya di dalam channel ini guys. Oke, thank you for watching. Jangan lupa nonton video gue yang lain. See you in the next video and bye-bye.